Oh, berarti memang sudah banyak ini karya Pak Beni ya? Iya Memang pantasan Pak Beni PNM tidak pernah masuk kamar di kantor Di daftar penerima ini, bantuan Kerasin Pak Beni memang kalau saya lihat Nah Pak Beni, saya jangan dengar-dengar Pak Beni Olo ini seorang dosen Iya, dosen Sementara ini juga pekerjaan SINES ini kan juga tidak mudah Bagaimana cara lipas supaya bisa membagi waktu antara seorang SINES Kemudian jadi dosen, jadi kepala rumah tangga juga mungkin Jadi seorang papa, bagaimana itu Pak? Jadi membagi waktu ini memang sangat sulit ya Tapi Alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar saja ya Ini memang ada kalanya di satu sisi saya memikirkan bagaimana Supaya bisa mengajar, memberikan materi kepada mahasiswa Tiba-tiba juga ada yang harus saya urus dalam perfeleman Nah itu memang agak sulit ya Tapi ya Alhamdulillah sampai sekarang bisa selesai dengan itu Dengan berjalannya waktu ya Pantasan masih buka-buka ini kancing Pak ya Masih santai Kalau buka bagi ini berarti santai itu Tapi kalau ada tak kunci berarti itu tidak boleh ngobrol lagi serius sekali Jadi ini waktu itu memang menjadi sangat penting bagi saya Pada saat ini harus saya ingin Jadi di bahkan ya ada mungkin saya bisa ceritakan Ada satu kejadian yang miris bagi saya Tapi inilah suatu perjuangan ya Pada saat itu saya mau dilantik mau wisuda ya Mau wisuda Wisuda S2 di Bandung ya Oke Jadi ini wisuda, ini di Bandung kita sementara wisuda Saya, nama saya sudah disebut Nama saya sudah disebut Bandung yang dimana Pak? Pak Guayaman atau? Oh Bandungan Bandung di Jawa Barat Oh di Jawa Barat Oh iya 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 Jadi kita waktu itu sudah Nama saya sudah dipanggil Jadi saya harus maju Oke Tiba-tiba hape saya ini bunyi-bunyi terus di isaku Tapi tidak bunyi, tidak cuma getar Mereka getar Mereka getar Saya bilang, oh kurang ajar ini teman ini Dikerjain saya ini Dibikin kerja saya ini Berarti dikasih sebab bunyi terus ini hape Sudah Pokoknya ini sampai tak salah Ini ada kasih pindah ini Tari Sobali duduk Saya bukain hape Astagfirullah Dan XS1 ternyata yang bapak telepon Semua 10 kali yang bapak telepon Bapak serius tidak? Ini saya sudah angkat Bapak serius tidak dengan film apa? Kalau Bapak tidak serius kita cancel Alah Nanti walau nanti Wagi-wagi itu Pak Jam 5 saya tunggu Bapak di Jakarta Tidak ada Bapak saya cancel Ini jam setengah 12 Di Bandung Nah ini Prosesi wisuda di Bandung ini kan Di Di Umpat ini kan beda Jadi Untuk kita keluar keluar ini Dari ruang wisuda ini Pintunya hanya ada di samping Senat Di depan Waduh Di rombongan senat yang ada ini Iya Bagaimana caranya saya bisa keluar ini Sudah Alasan sudah langsung sakit-sakit perut Tidak terpaksa saya akting Nah ini terpaksa saya mau saya akting ini Saya bilang Tidak ada cara lain kecuali saya akting ini Jadi produser langsung akting Aduh Aduh sakit Bapak kenapa Saya sudah Tidak tahu kenapa Saya sakit sekali perut ini Padahal saya sudah WA Istri saya Orang tua saya Kakak saya sudah WA Keluar satu-satu Keluar saja ada ruangan Kita harus ke Jakarta Kenapa? Nanti saya jelaskan Saya jelaskan Sebentar lagi kita jelaskan di luar Saya bilang Pokoknya keluar saja dulu Ini ada apa? Pokoknya keluar saja dulu Jadi begitu Tiga ini sudah keluar Mama, kakak, dengan istri saya Terakhir saya Nah bagaimana caranya Pasal sudah acting ini Sakit perut apa semua Dikasih keluar lah saya Sampai di luar Saya bilang Mak ini ada Dihubungi dari sesuatu Kita ditanya serius tidak Dalam hal mau putar ini film Kalau tidak di Sampai jam 5 Tidak ada kabar Dibatalkan Saya bilang Kita harus ke Jakarta Pak, kita diserahkan di Bandung Iya, saya tahu di Bandung Tapi kita harus ke Jakarta Sekarampun Jadi langsung bilang Supir, Pak Kita ambil barang di hotel Balik ke Jakarta Itu kan di Jakarta Bisa berapa jam, Pak? Kalau perjalanannya Kalau tidak macet Lagi tiga jam Oh, tiga jam Iya, Alhamdulillah Kalau bisa Tapi biasanya Ada lagi macet-macet Makanya itu kejadian itu Sampai bahkan Sampai di Jakarta Jadi sampai di Jakarta ini Belum Sudah lewat jam 5 Sudah jam 6 lewat Jadi baku telepon terus Pak, begini saja Pak Eksesuan menelpon Kalau Bapak serius Sarang Bapak Transfersi dengan jumlah sekian Oh iya, siap Saya langsung bilang Mak, mana Kasih ke saya Saya biar turun disini Kan dalam keadaan macet Sudah tidak bisa jalan Kita langsung macet sekali Jakarta Maka bagaimana? Sudah Kasih biarnya saya Insya Allah saya selamat Percayakan ke saya Saya turun disini Dalam keadaan macet Turunlah saya Di tengah-tengah jalan Papotan jalan Pada saat itu Turun itu Saya tidak tahu Tenggara-tenggara ini Di sebelahnya ini Sudah jalur Busway Oke Jadi saya Jadi saya nunggu kepala Untung masih lihat Lihat bagi kanan Pas lihat Kelaksonnya kencaskan Untung kepala saya Tidak kenal Astaga Saya bilang begini Dia telah meninggal Tidak kencaskan Filmnya belum tampil Tidak selesai Sudah selesailah Sudah Ya Allah Masih dalam lindung Saya bilang ini kejadian Yang paling lucu ini Karena mau berjuang Karena Memang saya berjuang Sendiri ya Itu salah satu Juga yang penting ya Dan akhirnya bisa juga Iya Akhirnya bisa juga Nah itu Itu yang mau dibilang Jadi Memisahkan Ini sudah sangat susah ya Memisahkan salah satu Waktunya Waktunya Karena Dua-dua juga Saya suka Ini dalam baharu pekerjaan Sebagai dosen juga Saya Iya Apalagi dosen juga kan Dituntut dengan Tridharma perkeluan tinggi Iya Penelitiannya Penelitian Pendidikannya Pendidikan Jadi kita itu DP tambah-tambah urusan Lebih banyak Yang mana Pak Apakah menjadi dosen Atau Menjadi seorang seneas Nah kalau Tambah-tambah urusan Kurang sama juga Jadi bahkan Bahkan teman-teman itu Di kampus Sudah bilang Bapak ini SE Apa? SE Saya bilang Iya sarjana M. Puter Sarjana M. Puter Jadi Sebenarnya juga bukan Keilmuannya Pak ya Untuk Iya Atau memang Bapak ini Dosen di Ilmu Komunikasi Atau bagaimana Pak? Oh tidak Saya di Management Oh di Management Makanya di Tantaman bilang Ini susah lah Ini Susah Sarjana M. Puter Ini Sebuah sarjana Management Sarjana Ekonomi Jadi Jadi kita Kita ini sebenarnya Sudah lari dari Konteks itunya ya Iya Jadi kita ini Tapi itulah Menjadi orang yang Berbeda akhirnya Pak ya Iya Sama dengan Kalau orang bilang Depen nama Depen nama Depen nama Sapa Depen nama Panggilan Sapa Ini Jadi Sudah jadi Ini Oke Pak Itu kan tadi Hirung pikungnya ya Iya Dramanya ketika dari Bandung ke Jakarta Dan Mungkin bisa dibuatkan Lagunya Pak Pak Meni Kalau Ini saya mau tanya juga Rencana ke depannya Kira-kira Bagaimana Bapak produksi Film-film Apalagi Susampi kamar Di kantor ini Artinya ada Hal yang besar lagi Yang tiba-tiba bikin disini Nah itu Itu yang saya sudah Masukkan ini Jadi saya mau bikin Ada satu Rencana kita Membuat satu film Tentang film komedi Tapi kita Kayaknya kalau Kalau film horor itu Kita sudah stop Yang kedua itu dulu Oh itu dulu ya Stop dulu Pak Horor-horor Stop dulu Sampai bikin taco Jadi ya ini Sekarang ini komedi dulu ya Komedi dulu Kita masuk komedi Jadi nanti ini Rencana yang ketiga ini Kita mau bikin film komedi Dan Sama juga Kita mungkin akan Libatkan beberapa Sines-sines Di Kurentalo Yang memang kita lihat Ada beberapa Yang banyak Yang mulai berkembang Artinya Tiba-tiba ini Bisa membidik orang juga Iya Kalau macam saya ini Pak Kira-kira jadi apa Boleh Ada satu peran yang bagus Saya serangkan Dari Pak RT Ada perannya itu Nanti Pada saat Keluar dari pintu itu Kena tembak Jadi jatuhnya Muka keserna Jadi Jadi cuma Kebelakang kapalan Apal iya Masuk di film Jadi peran Terus Pas keluar itu Tata emang di Kampala Jadi jatuh Jatuhnya kebelakang lagi Jadi hanya Cuma Batang neger Ya kelihatan Ya Hebat sekali Tiba-tiba Membidik saya Apa Ada Ada gak Kira-kira Respon Respon Dari Masyarakat Terkait Film yang Karena ini kan Juga tidak terlepas Dari pandangan orang Penilaian orang Apalagi kalau dia sudah Sudah nasional Sudah internasional Itu pasti Ada Ada yang Pro Ada yang kontra Mungkin Bagaimana Kira-kira Kalau khusus Untuk guru Tau sendiri Apakah ada Respon dari Masyarakat Untuk itu Saya lihat Si banyak Sudah ada Respon-respon Juga yang bagus Ada juga yang Memang negatif Pada saat Kita Membuat film ini Kan ada yang Cuma Mencibir Tidak ada Filmnya ini Cuma bisa begini Tapi ya Itu yang Kita ingin Buktikan Bahwa kita Bisa mampu Kita bisa mampu Bersaing dengan Orang-orang Di Kota berkembang Kota baju Karena kan Kalau kita Tidak mulai Mencoba Kapan bisa Betul Yang di Ini itu Saya itu kan Saya selalu Berpikirkan Kalau dia bisa Saya pasti bisa Begitu Pak Memang Macam tika dohasa itu Pak Tika dohasa itu Dia bilang Saya begini Pak RT Watiabuti Tidak Jamolinggahu Bojam hut otolode Memang Tidak cepat Dia Pak Tidak mau Orang mau duluan akan Dia selalu Duluan Selalu duluan Walaupun dia tidak cepat Walaupun dia tidak cepat Seri sama Yang ini Pak P Prinsip itu juga Boleh mau pakai Kalau NT Mampu Kenapa Tidak mampu Itu Kita lihat Jadi Di film pun itu Sebab itu Jadi Kita lihat Wah Ini dia bisa pakai Artis ini Wah Saya ingin coba Sudah Kita ngomong Di Wadah Asosiasi ini Pak Saran Saya minta saran Bagaimana Saya bisa dapat Oh iya gampang Ini ada kontaknya Kita hubungi saja Coba hubungi Kalau dia tidak mau Kasih tahu ke saya Oke saya hubungi Oh siap Oke Jadi itu 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 Salah satu Yang Yang menjadi Ininya saya itu Saya selalu mencoba Ya Tidak takut gagal Tidak takut gagal Tapi pernah gagal gak sih Pak Pernah Apa gimana Dari cerita Mas gagal itu Ini kalau gagal-gagal itu kan Seperti kita Pengen Pakai ada Rio Dewanto Ada Angelena Estimat Juga Tapi mereka kan Tidak siap Jadi itu Bagi saya itu Wah Ini gagal Karena Di Sisi situ itu Saya ingin Mereka yang sebagai Ininya Di film kita Tapi Mereka belum siap Jadi itu Tapi tidak menjadi Pembatas itu ya Pak Tidak Bahkan Di film ini kan Kita Minim ya Yang tadi saya katakan Di awal Kita minim dukungan Tapi saya tetap Mau Saya tidak Merasa itu menjadi Salah satu Gagalan bagi saya Keinginan Iya Kenapa kita harus Memaksakan Iya Tidak didukung Tapi kita mau menyerah Oh tidak Jangan Banyak Banyak cara lain Banyak cara lain Yang bisa kita Tempu Untuk bisa Tetap Bisa berhasil Pak Benny ini Boleh spill Umurnya berapa sih Pak Belum Belum banyak sih Belum banyak Soalnya masih kelihatan Enerjik Masih mudah sekali Atau jangan sampai Masih nyong-nyong Iya Kira-kira mungkin Masih 17 ya Semoga Tiba-tiba Tiba-tiba Menonton ini Pak Nah ini Pak Benny Saya ingin tahu juga Target dan Planning Pak Benny Kedepannya ini Kira-kira Seperti apa ini Kan sudah 2024 Ini Pak Benny ya Kira-kira ada Planning dan target Tidak kira-kira Di 2024 Sampai seterusnya ini Untuk Pak Benny sendiri Target saya di 2024 Ini Saya bisa bikin Lagi film Untuk ketiga Untuk film bioskop Kemudian Yang genre komedi tadi itu Iya Oke Kemudian yang kedua juga Kita ada Rencana setelah puasa ini Untuk bikin Festival film Gorontalo yang ketiga Ah FFG Festival Film Gorontalo Gorontalo Itu yang sudah Ketiga kalinya kan Yang pertama di 2019 Kedua di 2022 Dan ini Setiap Dua tahun sekali Berarti Pak Benny Sebenarnya tiap tahun ya Oke Nah ini dalam bentuk Kita Salah satu bentuk Aksesiasi CNS-CNS Gorontalo Karena itu saya lihat Sudah sangat banyak Tapi mereka tidak punya Wadah Tidak punya tempat Yang Yang tepat untuk Melihat hasil Karya mereka Mereka hanya bisa Bikin Tapi Cuma disebarkan Begitu Tiba-tiba Cuma nonton bareng Atau apa Selesai Tidak ada Nah itu saya ingin Bikin Festival ini Supaya menjadi Salah satu kebanggaan Iya Dan Alhamdulillah Kemarin Sudah saya Sudah sempat Bicara dengan Asosiasi Namanya Asosiasi Festival Indonesia Yang Di bawah situ Ada naungan juga Dengan Vistora FFI Iya Nah kita Sudah Alhamdulillah Sudah dikerima FFG Untuk kabung Kesitu Menjadi satu Asosiasi Makin kuat lagi Pak Jadi nanti Makanya Saya bilang Sinias-sinias Karena mungkin Memulai itu Mudah ya Pak Ya Yang sulit itu Mempertahankan Mempertahankan Mereka Ini Tepak Benny Pemberkas ini Saya segera Proses Pak Dan Saya pribadi Pak Jujur Sangat mengapresiasi ini Dan saya tunggu Tepak Benny Mau syuting di lokasi Pasa ini Biar makin rame Lokasi ini Pak Jadi saya terima kasih Sekali Pak Insya Allah Saya akan terima Pak Benny Untuk syuting disini Sesegera mungkin Alhamdulillah Saya terima kasih Pak Benny Sudah datang kemarin Berkas saya tahan ya Untuk saya lapin Kelurahan Terima kasih banyak Pak Benny Sudah mampir Di kantor Pasa ini Alhamdulillah Masih tidak dapat Bikir akan Kopiti Pak Terima kasih banyak Pak Benny Insya Allah Sehat-sehat selalu Alhamdulillah